Apa keberatan Pak Jendral sehingga harus kembali kepada menandasar 45? Saya menarik ini. Akibatnya ini Pak sekarang. Dulu ya, saya kasih tau Pak Pak. Dulu kita ribut dengan apa tuh? Rahsia perbankan. Ya. Lah dengan adanya PPATK hilang dengan sendirinya tanpa ada pemberitahuan. Iya. Tolong dong. Ya. Oke baik. Kelihatan baik. Saya sampai disitu saya setuju. Tapi begitu keluar pasal gratifikasi, itu pasal yang endorse. Hal yang paling instrumental itu adalah kalau kembali tidak ada pemilihan presiden secara langsung. Melalui MPR. Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah. Tidak ada Mahkamah Konstitusi. Tidak ada MK. Tidak ada KY. Oke. Terus sekarang gunanya apa MK? Enggak maksud saya, apa itu yang keberatan Pak Jendral? Karena itu yang instrumental. Kalau yang lainnya kan itu soal pemanan saja. Sadar enggak? Bahwa itu adalah cara juga untuk membuat Indonesia membuka kantong-kantong hutang baru. memperbesar kantong-kantong hutangnya. Sentralisasi. Kemudian politik ada desentralisasi. Apa? Dia mau memangkas kekuatan-kekuatan itu. Mempretelin. Tanpa disadari loh Pak. Iya. Tapi kenapa orang suka? Ada duitnya Pak. ada duitnya Pak. Terima kasih telah menonton 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 Bisa gak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton